assalamualaikum hai guys welcome back to my channel selamat datang kembali dekat channel makci kejap-kejap 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 ah macam tuh Hai semuanya sahabat pembeli online makci apa kabar anda semua guys makci harap semuanya hari ini sihat selalu dipermodakan segala urusan dan murah rezeki kita semuanya amin jangan lupa ya guys ya sebelum kita memulai aktivitas kita kita kena berserah dulu kepada yang maha kuasa biar segala sesuatu yang kita rencanakan hari ini segala pekerjaan kita semuanya berjalan dengan lancar Oke guys video ini sebenarnya lama sudah orang request ya tapi makcik terlupa nak tunaikan tak maaf ya hari inilah baru makcik kenaikan ya videonya judulnya kayak gini luar biasa menakjubkan angklung Indonesia terbesar di Eropa dimainkan 10.000 orang di 50 negara Wow ini musik tradisional daripada Indonesia dimainkan oleh 10.000 orang di 50 negara wow bikin bangga ya angklung ini permainan yang dari bambu itu ya yang dia goyang-goyang macam ini titik titik macam tuh videonya makci tengok daripada dunia seleb jangan lupa tekan link nanti dekat description box support dunia seleb dan jangan lupa tetap support channel makcik kita nggak usah lah pepek-pepek panjang ya di openingnya ya makcik udah penasaran nak dengar dia punya berita nih daripada tajuknya pun makcik udah rasa bangga jadi kita tengoklah sama-sama videonya ya guys ya oke let's go oke guys let's go ini dia wow wow inilah dia wis angklung mendunia pecahkan rekor muri mainkan 10.000 orang di 50 negara jangan lupa support dunia seleb budaya merupakan sebuah citra dan identitas dari sebuah bangsa maka itu banggalah kita memiliki budaya yang berenekan ragap angklung merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia dan menjadi kebanggaan tersendiri karena menjadi identitas di mata dunia angklung juga telah diakui organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan PBB UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-pendawi manusia sejak 16 November 2010 keindahan alunan suara angklung membuat Indonesia semakin dikenal di seluruh dunia dan kebudayaan Indonesia juga semakin lestari tercatat angklung berhasil memecahkan rekor dunia suatu rekor yang mengeluarkan semangat kebanggaan yang patut kita apresiasi sebanyak 3.364 orang pernah tampil bermain di alun-alun dan Kabupaten Jember Jawa Timur pada Rabu 16 November 2022 kegiatan itu memecahkan museum rekor dunia Indonesia atau muri dengan kategori pemain angklung dengan peserta terbanyak yang digelar secara bersama-sama dengan memainkan komposisi lagu daerah dan lagu kebangsaan selain tercatat dalam rekor muri kegiatan itu juga membawa pesan pentingnya hubungan batin antara orang tua dengan anak dan guru dengan anak didiknya atraksi bermain angklung pernah diikuti lebih dari 10.000 peserta yang tersebar di lima benua di seluruh dunia secara online maupun offline yang dipandu teh amel yang merupakan generasi ketiga dari saung angklung Ujo dan putri dari Kang Ujo serta conductor and music director host of angklung Washington DC Trisia Sumarianto nah angklung bukan saja dipentaskan di Indonesia tetapi juga dipentaskan di panggung dunia gimana saja ini merinding dengarnya ya wih wih merinding tahu guys dengarnya angklung Hamburg orkestra di Jerman oh ini Jerman guys angklung Hamburg adalah komunikasi kekeluargaan yang digegas sejak 2001 oleh warga Indonesia di Jerman komunitas ini hadir untuk melestarikan sekaligus memperdengarkan alat musik tradisional yakni angklung di tanah Eropa di latar belakangnya kerinduan tanah air sekaligus untuk membentuk komunitas yang bersifatnya kekeluargaan maka anak-anak Indonesia yang di Hamburg Jerman membentuk komunitas angklung anggota angklung Hamburg terdiri dari berbagai macam latar belakang mulai dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA, hingga kuliah semua orang Indonesia disini ikut bergabung dengan bebas dengan syarat harus berkomitmen untuk datang latihan setiap minggu sesuai jadwal hingga saat ini ada sekitar 20 orang anggota dikarenakan ada beberapa anak S2 yang sudah keluar dari keangkotaan karena sudah lulus dalam prosesnya anggota angklung Hamburg menjalani latihan satu kali dalam seminggu nantinya anggota dilatih oleh tenaga pengajar yang sudah mahir memainkan alat musik asal Sunda ini sepak terjang angklung Hamburg berjalan baik selain latihan rutin komunitas ini sudah beberapa kali tampil di berbagai kawasan di Jerman angklung sudah tampil di Berlin, Triemann, Rathenbach, dan konser terbesar di Hamburg dalam rangka mengumpulkan donasi untuk pengungsi suriah dan terkumpul 4.200 euro angklung Hamburg menyajikan berbagai nuansa musik dalam penapilannya tidak hanya musik tradisional tapi juga menyuguhkan nuansa modern pementasan angklung di Jerman ini selalu divariasikan bukan hanya terkesan klasik maupun tradisional saja tetapi bernuansa modern agar dunia tahu angklung bisa dikondisikan dalam berbagai zaman kehadiran angklung Hamburg menampak atusias sangat tinggi dari masyarakat Jerman hampir di setiap panggung ramai pengunjung yang datang apalagi pertunjukan yang dihadirkan angklung Hamburg tidak hanya musik tradisional respon orang Jerman memang sangat antusias melihat instrumen ini walaupun material angklung terbuat dari bambu namun angklung bisa berkolaborasi dengan berbagai alat musik modern salah satu target komunitas angklung di Jerman adalah membuat video cover dengan musik angklung untuk masyarakat Indonesia sementara untuk target Eropa adalah memperbanyak tampil di acara musik kebudayaan charity dan tour namun yang terpenting adalah kita telah melestarikan dan mengenalkan angklung untuk masyarakat dunia khususnya Eropa hmmm wau mau ngelir uji meriahkan Piala Dunia Qatar 2022 wui dunia Qatar Piala Dunia Qatar oh ada musik angklung asal Indonesia ternyata pernah tampil dalam perhelatan akbar Piala Dunia 2022 penampilan angklung ini menyedot perhatian ratusan orang di kawasan Culture Village, Katara, Doha saat berlangsungnya Piala Dunia 2022 di Qatar salah satu penampil angklung di Katara yaitu kelompok seniman asal Jawa Barat Saung Angklung Ujo sejak dimulai pada pukul 9.00 angklung Ujo langsung menyedot perhatian ratusan turis yang ada di Katara Senin 28 November 2022 lalu menjadi malam puncak penampilan angklung Ujo di Qatar Saung Angklung Ujo sudah tampil di Katara sejak 18 November 2022 Saung Angklung Ujo tampil juga mengiringi lagu yang beragam genre mulai dari daerah rock, pop, hingga dangdut penampilan mereka semakin menarik dengan adanya penari dan ada yang berdianyi Ketika mereka tampil, tampak sejumlah orang berjoget bersama ketika lagu Kopi Dangdut dibawakan Kopi Dangdut sehingga saja berbagai pengunjung dari beberapa negara pun ikut berjoget bersama penampilan terakhir dari Saung Ujo di Qatar tersebut dihadiri langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan Ridwan datang dinampingi oleh politisi Fadli Zon kolaborasi angklung KBRI Karakas bersama Orkestra Dunia El Sistema kolaborasi angklung KBRI Karakas bersama Orkestra Dunia El Sistema yakni sebuah orkestra terbesar di dunia yang tercatat dalam buku rekod dunia Guinness Orkestra terbesar menghibur sekitar 400 penonton yang hadir dalam acara tersebut bersama dengan El Sistema tim KBRI Karakas mainkan lagu berjudul Venezuela untuk penandakan pertukaran budaya dan persahabatan antara kedua negara selain itu tim angklung dan kolintang KBRI Karakas juga memainkan lagu Angklung Kolintang dan Maliendo Cafe Maliendo Cafe merupakan lagu tradisional Venezuela yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dengan judul Kopi Dangdut hmm lagu ini kan menjadi penanda bahwa walaupun lokasi kedua negara secara geografis terpisah jauh namun terdapat lagu yang mempersatukan kedua masyarakat El Sistema merupakan orkestra asal Venezuela yang telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional El Sistema menghabiskan musik untuk perubahan sosial pemerintah Venezuela melalui El Sistema menjalankan program pendidikan musik klasik secara gratis untuk memberikan kesempatan bagi warganya yang tidak mampu dan menjauhkan mereka dari aktivitas kriminal pada 2015 El Sistema telah memiliki 400 pusat musik dan memiliki 700 ribu pemusik muda setelah itu metode pembelajaran El Sistema juga diadopsi oleh berbagai pusat pembelajaran orkestra baik di Amerika Serikat maupun Eropa oleh karena itu menurut KBRI Karakas berbagai kegiatan promosi Indonesia di Venezuela tetap perlu untuk dilakukan guna meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi kerjasama dengan Venezuela di berbagai bidang hmm betul 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 mantap angklung yang mendunia semua orang boleh memainkan angklung ya titi titi mantap 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 oke kasih itu tadi kita sudah saksikan sama-sama ya guys ya luar biasa sangat menakjubkan angklung Indonesia sudah mendunia wow bukan hanya orang Indonesia saja yang boleh memainkan angklung ya tetapi orang-orang luar pun orang-orang putih pun udah pandai memainkan angklung mereka pun boleh belajar ya ah bukan hanya di Indonesia saja ini sudah sampai di luar negeri sampai di acara-acara besar berkolaborasi dengan orkestra terbesar di dunia lagi oke wow mantap banget ini alat musik Indonesia yang sangat viral yang sangat mendunia ya guys ya makci dulu pernah ada nampak di apa di channel YouTube gitu juga ya video YouTube juga ya guys ya dia di luar negeri mereka ini memperkenalkan alat musik Indonesia di luar negeri tapi secara macam flash mood gitu ya dia satu-satu keluar satu-satu keluar gitu ya kan nanti dari sana keluar dari sini keluar gitu macam dia orang berkumpul dalam satu tempat yang bikin apa reaksi daripada masyarakat luar negeri itu mendengarkan musik angklung itu macam mana gimana gitu ya istilahnya kayak nge-prank gitu ya guys ya nge-prank satu orang dulu yang main lepas nanti datang lagi datang lagi datang lagi dan akhirnya berkumpul menjadi satu kumpulan mungkin ada dalam 30 orang 50 orang gitu cara mereka memainkannya makci sangat suka tertarik tengok gitu ya itu musik angklung musik angklung di orang bawah kan tuh jadi apa reaksi orang luar negeri pun sangat terpikat sangat rasa tangjub tengok alat musik angklung itu ya guys ya makci pun yang tengok disini pun bisa merinding dengar suara angklung itu ya apalagi kalau kita tengok sendiri di depan mata kita sendiri mereka memainkan alat musik angklung itu wow memainkan lagu-lagu tradisional lagu modern dicampur gitu ya sangat luar biasa memang pantas dan layak musik angklung mendunia oke lah guys itulah dulu videonya untuk hari ini makci harap semuanya suka dengan video makci minta maaf di atas segala kekurangan video makci ya minta maaf di atas segala kata bahasa yang salah yang mungkin tersilap tidak berkenan di hati anda makci sangat-sangat minta maaf jumpa lagi di next video bebek assalamualaikum selamat menikmati